Selamat malam pemirsa, Nila Hedanus, Pukul 19, Waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya, Andromeda Arizal. Kejaksaan agung memamerkan uang senilai lebih dari 301 miliar rupiah, yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group. Uang tunai itu berasal dari tersangka korporasi PT Dharma Explanation, anak perusahaan Duta Palma milik Surya Darmadi. Uang tunai dalam bentuk pecan 100 ribu rupiah ini bernilai 301,98 miliar rupiah, yang terkait dugaan tindak pidana pencian uang dari pidana korupsi PT Duta Palma Group. Uang ini dialihkan dari dan disamarkan PT Dharma Explanation kepada Yayasan Dharmax, agar tidak terdeteksi. Uang ratusan miliar ini menambah daftar barang bukti yang berhasil disita kejagung. Sejauh ini kejagung menetapkan total tujuh korporasi sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang melibatkan bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Hasil dari tindak pidana tersebut, atas penguasaan dan pengelolaan lahan, sebagaimana saya sebutkan tadi, dialihkan dan ditempatkan pada PT DP yaitu holding perkepunan yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Dharmax sebesar Rp301.986.366.605 rupiah sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang.